Selamat menikmati Karena di era pandemik tahun ini, Direkturat Jenderal Pendidikan Islam yang dimotori oleh Direktur KSKK, PENDIS, mengadakan sebuah pergiatan yang sangat mendorong inspiratif bagi sesuasiswi madrasa khususnya di tingkat alia, yaitu terkait dengan duta moderasi beragama. Alhamdulillah DKI Jakarta, Eman 22 Jakarta dan Eman 2 Jakarta memasuki nominasi di dalam ikut serta duta moderasi beragama. Dan saya pikir ini sebuah program yang sangat-sangat memberikan inspirasi kepada anak didik kita di tengah pandemi global. Karena apa? Moderasi beragama sangat burukin di tengah kehidupan global. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak didik agar memahami agama dan keagamaan di tengah-tengah masyarakat ini. Dia harus meyakini akan agamanya, tapi satu sisi yang lain dituntut toleran, dituntut khasana kepada sesamanya. Nah inilah moderasi beragama mengajarkan keyakinan agama wasatiyah, tapi juga toleran kepada sesamanya dalam bahasa yang mudah beragama yang memanusiakan manusia. Karena tantangan di era global terkait dengan moderasi beragama adalah di mana, sisi lain banyak muncul terkait dengan radikal, banyak muncul terkait dengan intoleran. Nah dengan duta moderasi beragama yang didorong oleh Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama di masyarakat, khususnya di madrasah-madrasah aliyah, ini akan memberikan satu vilar di hidupan bagi anak-anak kita untuk terus meyakini agamanya dan berkeyakinan di dalam bertoleransi sehingga dia beragama yang rahmat aliyah alami. Bapak, Ibu yang saya banggakan, sekali lagi saya sangat tersyukur dan mendukung terkait dengan duta moderasi beragama. Dan saya memberikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar, man dua-dua dan man dua Jakarta yang telah mengirim duta-duta moderasi beragama sebagai kader-kader ke depan, generasi-generasi penerus kita yang insya Allah akan terus mengawal moderasi beragama. Dengan moderasi beragama, hidup menjadi nyaman, hidup menjadi hasanah, dan kita bisa menghidupkan hablu minan nas dan hablu minallah. Terima kasih sukses, semoga Allah SWT memberkai usaha kita, dan kita semua tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.